Intro Halo Warganet, para kreator dan pemain serial Gadis Kretek termasuk aktris Dian Sastro Wardoyo dan Putri Marino menghadiri Busan International Film Festival 2023 pada Rabu malam kemarin 4 Oktober 2023 mereka menghadiri malam pembukaan festival di Busan Cinema Center bersama sejumlah tamu diantaranya Song Jung Ki, Park Eun Bin, dan Cho Yun Fat pada momen tersebut, seluruh kreator dan pemeran mengenakan pakaian bergaya glamor dengan sentuhan Indonesia seperti kebaya dan kain mengulik gaya busana, perempuan dengan nama Dian Sastro Wardoyo itu dia tampil anggun, berkebaya klasik, bahan bludur warna biru berhias embroidi, kemila warna putih dipadu, kain batik warna coklat rambut panjangnya digerai rapi belah pinggir riasannya bergaya flawless dengan menonjolkan lipstick nude lembut Dian melengkapi penampilannya dengan anting, cincin, klats mini, dan alas kaki yang digenakan pemeran Dasia di Gadis Kretek itu sandal stil itu warna keemasan bagaimana dengan penampilan Putri Marino istri Ciko Jericho itu tampil anggun dengan balutan kebaya modern dengan model leher virendah berlapis style dia melengkapi penampilan klasik kontemporernya dengan bros keemasan untuk bawahannya, Putri memakai kain batik motif cerah dia juga terlihat memakai sandal, stileto, warna perak, dan menjincing klats warna perak dari segi gaya rambut, belah tengah dan tatanan ala web style riasannya tampak tegas di bagian bibir dengan pulasan lipstick berat tua dan menonjolkan area kelopak mata sementara para pemain pria bergaya formal dengan dasi kupu-kupu Arya Saloka memakai kemeja hitam dipadankan dengan blazer batik dan celana panjang hitam ada pun Arya Bayu memakai kemeja hitam dipadu dengan blazer warna bludur warna gelap dan celana panjang warna senada iya, serial Gadis Kretek yang disutradarai Kamila Andini dan Eva Isfansyah tayang perdana secara global di Busan International Film Festival ke-28 di Korea Selatan aktris Dian Sastra Wardoyo mengungkapkan bangga bahwa dia dan Gadis Kretek menjadi bagian dari Busan International Film Festival 2023 sungguh bangga dapat menjadi bagian dari acara yang luar biasa ini festival yang menyuguhkan keberagaman serta mendukung para pembuat film di Asia terlebih, saya tidak sabar menantikan pemutaran perdana Gadis Kretek serial yang dibuat dengan kerja keras sekaligus penuh dengan cinta kata dia dalam siaran pers pre-kamis 5 Oktober 2023 diangkat dari novel karya Rati Kumala Gadis Kretek memiliki 5 episode dan menghadirkan Dasia Dian Sastra Wardoyo perempuan yang gemar meracik saus kretek dan menjalin cinta dengan Suraja atau Aryo Bayu tetapi kemudian terseret peristiwa besar dalam sejarah Indonesia serial ini juga dibintangi oleh Tisabiani, Ina Febrianti, Winky Wirjawan, Sailadara, Ibnu Jamil, Rukman Rosadi, Nungki Kusumastuti, Dimas Aditya, Prit Timoti, dan Tuti Kirana Ya, Gadis Kretek mulai tayang pada 2 November 2023 di Netflix Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!